Al-Fatihah Alhamdulillah 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 menjadi pelajaran buat kita, temanya adalah ketika asal teriak dan jadi fitnah ya ini Ustaz Mulana mohon izin nih ya, kalau kita lihat tadi, ini sedih banget ya seorang kakek gitu, ubrus ya udah lansia dikejar-kejar, ketakutan gitu nah ini berkaitan dengan tema hukumnya nih, hari ini kita harus bahas untuk orang yang memfitnah, terus fitnanya dilemparkan hingga menghabiskan nyawa ini apa hukumnya Ustaz Mulana, mohon izin penjelasannya, baik, izin Abi Uthman, wadhal Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaat Iyee Oh Jemaat Iyee Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli Al-Sahidina Muhammad Al-Sahidina Muhammad Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari selasa hari ini Ayamul Bid 13, 14, 15 hari ini besok udah lusah berarti 47 hari lagi menuju Ramadan dan Alhamdulillah hari ini kita lagi diberikan pembelajaran lagi di Islam Tinda siapkan catatan dan simak baik-baik ternyata ada yang namanya fitnah dan tadi kita sudah lihat gambar saya sebenarnya gak mau banget lihat video tata yang tadi miris dirasanya nah pertanyaan dari Mas Padli apa hukumnya memfitnah yang menyebabkan kematian Al-fitnah tu asadu miyalkat fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kenapa dikatakan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan karena orang yang mati hanya merasakan satu kali sakit satu kali mati tapi kalau di fitnah berkali-kali sakitnya berkali-kali kematiannya dimatikan kemuliaannya dimatikan harga dirinya karena di fitnah dimatikan usahanya dimatikan kesuksesannya pokoknya dimatikan 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 jadi kalau pembunuhan makanya katakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan menurut Profesor Nasaruddin Umar Imam Besar Mesti Istiqlal mengatakan kalau pembunuhan itu hanya merasakan satu kali mati tapi kalau fitnah merasakan berkali-kali mati nah kalau bertanya hukuman gimana hukumannya jika lo sampai gara-gara fitnah membuat orang hilangnya nyawanya atau akibatnya disebut matian atau pembunuhan maka akan menanggung dosanya ingat kalau di fitnah dan dia masih hidup menanggung dosa kerugian berapa kerugian yang dirasakan sampai terusir dari kampung gara-gara fitnah dihancurkan rumahnya gara-gara fitnah hati-hati banyak kejadian dan ternyata kalau terjadi kematian hilangnya nyawa seseorang maka dikategorikan sama dengan membunuh dan ingat hukum membunuh itu di akhirat masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya karena ketika orang membunuh satu nyawa sama saja membunuh satu generasi sekali lagi satu generasi bagaimana tidak seharusnya dia punya anak cucu keturunan dan seterusnya tapi engkau sudah bunuh dia dan seterusnya ini dan banyak yang merasakan sakit hati jika terjadi namanya pembunuhan maaf membunuh orang menanggung satu nyawa itu akan diminta pertanggung jawabannya di hari kemudian memangnya kita punya hak dengan nyawanya hati-hati nah kejam banget ya sebenarnya ini lebih pada kejam lebih kejam daripada pembunuhannya langsung sendiri na'udzubillah min zalik ih na'udzubillah astaghfirullahaladzim ya sama-sama belajar deh jangan sampai kita jadi seorang provokator sampai akhirnya menghilangkan nyawa orang lain